Halo semuanya, Gilang disini, dan ini dia salah satu dari kekar dari Dehatsu, yang ini adalah Dehatsu Move. Dehatsu Move ini juga cukup lengket laris di Jepang sana, dan merupakan salah satu kekar terlaris di Jepang sana juga. Memiliki depan yang sangat rata, mirip seperti Toyota Alphard, saya menuju samping. Mobil ini memiliki panjang tidak lebih dari 3,4 meter untuk memenuhi persyaratan mobil kekar di Jepang. Supaya pintu yang sudah dibuka, misi. Bagai seperti ini, memiliki lampu yang tinggi. Inilah bagian belakangan dari Dehatsu Move, lampunya sampai bagian atas mobil. Dan apakah saya perlu bisa ke dalam? Saya akan menuju ke dalam, ya. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam Dehatsu Move. Dehatsu Move, airbag seperti inilah dashboardnya, setirnya juga mirip seperti Xenia yang lama. Ada LCD, bermerek Pioneer. Transmisinya memiliki transmisi CVT, jadi tidak ada percepatannya sama sekali, hanya satu saja. Di samping juga ada glove box, yang juga sekaligus arm vest. Jok masih fabric, memiliki... Belakangnya luas bawah, bisa tiduran. Belakangnya luas bawah, bisa tiduran. Ya, oke. Seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang ini, belakangnya cukup lega bisa untuk tidur. Bisa, bisa selanjutnya. Sudah ada fitur 2 SRS airbag. Ada tanda pintu sedang dibuka. Mesinnya itu adalah 660 cc 3 silinder, dengan tenaga tidak lebih dari 64 daya kuda. Sekali lagi, untuk pesehatan GKD Jepang. Namun untuk mesin ini memiliki turbo dengan intercooler, ini adalah Dehatsu Move. Berikutnya adalah Dehatsu Miracocoa. Berbeda dengan Dehatsu Move, Miracocoa ini memiliki desain yang bulat-bulat. Dari depannya bulat, grillnya bulat, bagian bawahnya juga bulat. Memiliki velg, masih besi dengan covernya. Seperti mobil zaman dulu, mobil retro. Supaya terlihat retro. Kacanya juga bulat-bulat. Lampunya bulat. Eblem popanya di sini, juga ada logo bunga daun semangki. Bila berwarna pink, kesannya sangat naik keci. Ini adalah rutum wanita. Saya akan menuju ke dalamnya. Di sini saja, kalau sudah masuk. Belakangnya sangat lega sekali, seperti yang Anda lihat. Kaki saya bisa selonjurkan ke depan. Headroom juga cukup lapang. Tetapi saya juga kurang begitu yakin, kalau Anda sangat tinggi sekali. Dashboardnya seperti ini. Lihat, seperti inilah dashboardnya. Setiapnya kurang lebih sama seperti Dehatsu Move. Transmisi juga CVT, seperti Dehatsu Move juga. Sudah layarnya sini juga. Dan sudah memiliki fitur dual SRS airbag. Panjang tidak lebih dari 3,4 meter. Mesin juga 3 silinder, 660 cc. Dengan tenaga tidak lebih dari 64 daya kuda. Untuk persyaratan mobil Kekar. Saya akan keluar. Dan, depan saya ini adalah satu lagi mobil Kekar. Di retah sini, yaitu Dehatsu Wake. Kalau diperhatikan dalamnya, Dehatsu Wake ini didesain khusus untuk orang yang mengalami disabilitas atau yang suka beraktifitas. Memiliki depan yang sangat kotak. Mirip seperti Dehatsu Move. Perbedaannya, perbedaannya. Dehatsu Wake ini memiliki pintu sliding door. Dan belakangnya sangat kotak sekali. Seperti Hammer H2. H2. Dan, logonya juga terlihat gagah. Tapi, ini tetap saja adalah sebuah Kekar. Saya akan masuk. Dalamnya ada sepeda. Dehatsu Wake ini muat untuk satu sepeda utuh tanpa dilepas bannya. Seperti yang Anda lihat. Dari arah berwarna hitam. Jok masih fabric. Dan dashboardnya memiliki panel di tengah. Dan juga ada panel kayunya. Mas Visi juga CVT. Sama seperti kedua mobil sebelumnya. Dan memiliki setir bermerek Momo dengan motif kayu juga. Ini dia mekanisme pelipatan kursi dari Dehatsu Wake. Mesin dan panjangnya juga sama seperti kedua mobil sebelumnya. Tidak lebih dari 3,4 meter. Mesin 3 silinder. 660 cc. Dengan daya kuda 664. Jadi, dan juga sedikit pelan EBS. Jadi, inilah ketiga mobil Kekar dari Dehatsu. Dehatsu Move. Dehatsu Mira Pocoa. Dan juga Dehatsu Wake. Terima kasih sudah memelihatnya. Sekian dari saya. Saya Gilang. Dan sampai jumpa lagi.